Berarti ada tiga tambang emas Ternyata di kabupaten Sukabumi Banyak yang ngira itu ilegal apa enggak Terus sekarang kan kemarin udah Bencana alam Kalau rusak enggak rusak Karena ini tambang terbuka Tambang itu yang udah ada disitu Apakah berpengaruh terhadap Perekonomian di daerah tersebut Nah ini udah mulai dibuka Mungkin mulai Dia udah Tambang terbuka dulu temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biasanya Saya ada narasumber Temen-temen Sekarang saya tunding Ada satu posting yang Menarik Ini postbook group Saya iseng-iseng lagi scrolling Lihat-lihat postingan Ada satu hal yang menarik Ini saya tunding-tunding Nah ini saya udah Langsung ke Ini dari Sanusi Iskander Tapi ini banyak juga yang posting ini Tentang Sebuah map Yang disitu ada tambang Di Kabupaten Sukabumi Ada tambang Saya enggak tahu Ada tambang apa Kita coba lihat ya Ini kan ada tambang Ini ada Flotasi PT GmbGmb ini apa ya? Saya enggak tahu Terus ada komen-komennya juga Ada yang nanya temen Legal atau Ilegal Terus Ada Ada yang komen Alam rusak lah Segala macam Ini banyak juga Ini yang posting Siapa tadi? Sanusi Iskander Tapi sebelumnya saya juga pernah lihat Ada beberapa orang juga yang posting Hal serupa ya Nah saya penasaran temen-temen Ada Berapa Banyak Tambang di Kabupaten Sukabumi Terus Legal atau ilegal Kita bisa cek Sebelumnya temen-temen Nah kita ngeceknya Di Ini Mumi Minerba SDM.go.id Nah temen-temen bisa cek juga Bareng-bareng Kalau punya browser Google Chrome Atau Fox Atau apa Bisa Klik ini Lalu Pengguna umum Nanti diarahin ke Sini temen-temen Nah Ini peta Indonesia Yang Isinya tambang semua nih Jadi seluruh tambang di Indonesia itu Terdata disini Di SDM ya Di Mumi Nah kita lihat ya Ini di Tuh Ada Ini Kalimantan Nah kita coba langsung ke Sukabumi ya Ini Jakarta kan Nah ini Sukabumi nih Udah kelihatan ya Nah Sukabumi Kita perbesar lagi Nah dia Ini peta Cikondang Nah Kalau WIUP WIUP Itu wilayah izin usaha pertambangan Nah ini Temen-temen bisa lihat di Layar laptop Ini ada PT Ini udah ada garisnya nih Nah ini WIUP nya Karena saking besarnya Ribuan hektare mungkin Jadi Kita zoom dari atas pun Belum di zoom deket Itu udah ada garis kelihatan Nah ini di Sukabumi ini ada Nah ini ada satu Terus Tadi disini ada nih Nah ini PT Cikondang Coba kita klik ya Nah ini WIUP nya Bupati Nah ini ternyata Cianjur Temen-temen Cianjur Nah luas belayanya 2410 hektare Komoditasnya Emas DMP Kalau kamu udah siang sini Clean and clear Nah itu di Cianjur Ada ternyata tambang emas Nah di Kabupaten Sukabumi sendiri Ini ada nih Ini PT Wilton Wahana Indonesia Terus PT Ligtuca Tapi PT Ligtuca Itu di dalam WIUP nya PT Wilton Wahana Indonesia Terus di sampingnya Ada PT Generasi Muda Nah kita coba Klik PT Wilton dulu ya Nah ini WIUP nya Bupati WIUP PT Nah ini udah Tahapan kegiatan Ini udah operasi produksi Nah operasi produksi itu Berarti udah tahapan Memproduksi Lahan yang disitu ya Sebelum operasi produksi itu Ada Tahapan eksplorasi Nah tahapan eksplorasi itu Dia Mengkaji Berapa Potensial deposit Mineral yang ada di dalam itu Itu eksplorasi Masih ada kajian-kajian lah Ada Apa namanya Titik-titik Yang dibor Terus Mengetahui Arah urat Mineralnya kemana Nah seperti itulah Nah baru ini Ini udah operasi produksi Teman-teman Luas wilayahnya Ada 2.878 hektare PT Wilton ini Nah ini komoditasnya Mas Wow Ada tambang emas Teman-teman Di Kabupaten Sukabumi nih Udah operasi produksi Kalau sesuai di Websitenya SDM ya Teman-teman ya Nah ini udah CNC Udah clean and clear Nah CNC itu nanti Teman-teman bisa Cek juga apa CNC Itu clean and clear Dokumen Ini lokasi temannya Kecamatan Simpenan Tadi di itu Diman sini Ini Plotasi PT GMB ya Nanti kita cari itu Tapi ini kita Langsung memori sini Yang luas lah Nah itu Terus Ini ada di dalam Kok bisa ya PT Ini di PT Ligtuca Ini bupati juga Cemas Operasi produksi juga Teman-teman Di 200 hektare Ini emas juga nih Udah CNC juga CNC 7 ini CNC berapa CNC 7 berarti Dia sama-sama Barang mengajukan nih Untuk dapet CNC ini Terus disampingnya Ada PT Generasi Muda Bersatu Ini apa Oh ini timbal Kalau ini timbal Bukan emas Logam terbukti Berarti ini udah Ini ya Timbal ini Oh Galena Kalau ini Galena DMT Ini Uyuknya gubernur Teman-teman Beda ya Ada gubernur Ada bupati Terus ada kementerian Sampai kementerian juga ada Nanti kita perbandingin Dari Kabupaten Sukabumi Terus Kita ke daerah yang bener-bener Penuh dengan tambang Seperti Kalimantan Terus Sumatera Mungkin Sumatera Selatan Terus kita bandingin Dengan tambang emas Yang ada di Papua Coba nanti ya Ini ada dua nih Tambang emas Jadi tadi Di Kabupaten Sukabumi Ada nih Ini PT Golden Presindo Nah ini Wiyuknya gubernur Teman-teman Ini Udah operasi produksi juga Luas wilayahnya Di 97 hektare Ini emas juga Emas DMP Ini CNC 9 Berarti Duluan Wilton dulu Mengajukan CNC Baru PT Golden ini Berarti ada tiga tambang emas Tadi Kabupaten Sukabumi Teman-teman Yang Sejauh ini Saya Dapet ya Ini PT Mitra ini apa Ini gubernur juga Ini Andesit Tuh Ada Andesit Terus tadi ada Timbal ini Apa tadi Galena Galena Sariak Sariak Gobernur juga Ini Bentonit juga Ada Bentonit Tadi apa itu Andesit Emas Coba kita ke atas lagi Tadi di Cajur juga ada ya Tambang emas Cikondang PT Cikondang Kacana Prima Nah ini PT Batu Mineral Ini Apa ini Ini masih eksplorasi Tuh Sudah ada yang eksplorasi Sudah ada yang tahap produksi Ini Zioleed Komoditasnya Ini apa nih Mineral Andesit Ini Zioleed Terus Ini PT Harapan Ini apa Andesit Oke Ini Pasir Kuarsa Tuh teman-teman Ini Pasir Kuarsa Juga Ini apa nih ZT Mineral Andesit Zioleed Juga Ini Sudara Yogi Ardiansah Nama orang Batu Gamping Pada Benghar Sudara Tadi siapa namanya Sudara Sudara Yogi Ardiansah Ini PT Tambang Semen Nah Ini Batu Gamping Ini Pelabuhan Ratu Ini ada tiga PT Sukabumi Apa nih PT Sukabumi Mineral Listari Ini Andesit Di daerah Pelabuhan Ratu Di atas Ini CV Jaya Bimbang Eksplorasi Andesit juga Ini PT 23 Jaya Tambang Field Spar Apa ya Field Spar Mineral bukan logam Tapi Field Spar Ini PT Gunung Putih Kok mungkin Nggak ada informasinya Ini Borete Berkah mineral Pasir Kuarsa Itu teman-teman Ada Pasir Kuarsa Ada Andesit Ada Zeolit Terus Yang Ini ada Emas Ada Emas Ditambang Kabupaten Sukabumi Yang Sejauh ini Saya cari Ada Tiga Berarti Dua Wiyup Bupati Satu Gubernur Teman-teman Kita ke arah selatan Lagi Kita cari lagi Teman-teman Juga bisa Cek sendiri Kalau saya ada yang Kelewat Nanti bisa kasih tau Nah itu dia Jadi Di Sukabumi Kalau kita lihat Di map ini Belum banyak Area Tambang Yang besar-besar Baru Kelihatan PT Wilton Wahana Indonesia Terus PT Ligtuca Cemas Terus PT Mitra Kartika Karya Yang Tambang Mas Ini Cianjurnya PT Cikondang Kacana Prima Nah kita coba Bandingin Dengan Tambang yang ada Di daerah lain Yang memang benar-benar Wilayah Tambang Penuh Hampir penuh Coba kita ke arah Kalimantan dulu Nah Ini Kalimantan Nah Udah mulai banyak Apalagi Kalimantan Timur ya Banyak banget Daerah Banjermasin Coba daerah sini Yang banyak Ini masih loading Teman-teman Sebentar ya Sabar ya Nah Kita gak zoom aja Udah kelihatan nih Besar-besar nih Ini PT KD Kojaya Agung PT Selatan Selabara Terus Papindo Impact Nah ini Banyak banget Ya kita gak Gak usah cari Satu persatulah Tapi ini kebanyakan Kayak ini nih Yang gede nih Keliatan banget KD Kojaya Agung Nah ini Batu Barak Komunitasnya teman-teman Ada CNC juga Ini Uyupnya udah Menteri Bukan Bupati Bukan Gubernur lagi Tapi Menteri Uyupnya Wilayah izin Usaha pertambangannya Nah itu Wilayah yang Benar-benar Full Hampir penuh Sama Wiyup Pertambangan Nah itu Di Sukabumi tadi Teman-teman bisa lihat kan Gak terlalu Banyak Coba kita ke Kita Ke Tambang emas Yang udah berjalan nih Yang udah dari dulu Di Papua Berarti Hmm Tengka Jadi teman-teman Kalau PT yang gak ada disini Bisa dikatakan itu PT yang belum Dapet izin Belum tentu Itu Ilegal Tapi mungkin Dari proses Dapet izinnya Belum ada dan Belum terdaftar Mungkin belum update Di mominya Nah Ini PT Apakah ini Nah ini PT Freeport Indonesia Ini PT Freeport Indonesia 1-20 ya Grassberg Open Pit Mas Primer Toga mulia PT Freeport Wow banyak Kalau ini Ada blok-blokannya Banyak Dan dia udah Udah Lengkap ya Keterangannya tuh Karena emang udah berjalan Lama Kalau PT Freeport itu Nah Keke 20 Nah ini luas wilayahnya 116.783,75 hektare Teman-teman 100.000 hektare Full Nah ini di Freeport ya Udah lama Nah itu di Freeport Tambang Emas Yang bener-bener udah lama Nah di Kabupaten Sukabumi Tadi ada Berapa Hektare ya Dan itu udah Operasi produksi Tapi belum Sedetail Datanya Seperti Freeport Nah kita balik lagi Ke Sukabumi Tadi Di Ini kan ada Flotasi PT GMB PT GMB itu apa ya Kalau yang punya IUP WIUP Belum tentu Dia yang nambang Teman-teman Jadi misalnya Saya punya WIUP Di Kabupaten Sukabumi Tambang Emas Nah saya Belum tentu Saya yang nambang Harus nunjuk Perusahaan lain Buat yang nambang Kadang-kadang Kalau saya gak punya uangnya Kita cari Orang lain Yang bisa nambang Nah PT lain Kita tambang disitu Nah PT GMB ini Saya gak tau PT apa ya PT GMB ini Coba cari dulu Sukabumi PT generasi muda Bersatu Oh PT GMB Itu ini Ini Generasi muda Bersatu Nah ini dia Ini PT GMB Nah PT GMB itu Bukan emas Tapi galena Ya teman-teman Sudah operasi produksi Nah itu dia Jadi itu Legal Teman-teman Enggak Ilegal Karena udah Terdaftar di Momi ya Cuma kan masalahnya Sekarang Banyak yang Ngira Itu ilegal Apa enggak Terus Sekarang kan kemarin Udah Bencana alam Ngaruh gak Tambang-tambang ini Dengan bencana alam Yang ada Nah saya gak bisa jawab itu Teman-teman Karena bencana alam Itu banyak faktornya Ada yang dari tangan manusia Ada yang Memang bukan Dari tangan manusia Tapi itu harus Kalau memang tangan manusia Harus ada kajian Lebih dalam lagi Mengenai itu Jadi saya gak bisa Komentar lebih jauh Kalau masalah itu ya Kalau Rusak gak rusak Karena ini Tambang terbuka Beda dengan Tambang tertutup Ya pasti kelihatannya Dia ngebuka Di atas Jadi Ya pasti rusak Tapi kan di ujungnya Nanti harus Dikembalikan lagi Nah rata-rata Yang udah Banyak kasusnya tuh Selesai tambang Terbuka Ya dibiarin aja Nah pertanyaannya kemudian Sekarang udah ada tambang emas nih Terus ada tambang Berapa tambang Di kabupaten Sukabumi Keberadaan tambang itu Baik atau enggak Terus Kalau kita ngomongin Sesuai undang-undang dasar 45 kan Segala kandungan Sumber daya alam Di bumi kita Itu untuk Sebesar-besar kemakmuran Dan kesejahteraan Rakyat Nah ini Buat Itu enggak Gitu loh Tambang-tambang yang ada Di kabupaten Sukabumi Oke memang Kalau memang Pemerintah mau nambang Mungkin enggak ada uangnya SDM-nya Kompeten enggak buat nambang Itu kan Itu masih tanda tanya juga Tapi Ini sumber daya alam Yang ada di Indonesia Khususnya di kabupaten Sukabumi Yang tentu Sesuai dengan undang-undang Dasar 45 itu harus Untuk sebesar-besar Kemakmuran Dan kesejahteraan Nah kita Coba cari perbandingan lagi Teman-teman ya Tambang Freeport Yang udah lama berjalan Itu Mensejahterakan enggak Nah kita cari Telak ukurnya di mana Coba kita cari Telak ukurnya di IPM aja ya Tentang pengeluaran Per kapita Per tahun Nah tadi di Freeport itu Dengan tambang emas Yang udah puluhan tahun Berjalan Ini VT Freeport Berarti dia Beberapa Ini Beberapa Kecamatan Kabupaten Kayaknya Ini ada Timika Ini ada Tembaga Pura IPM Tembaga Pura Pengeluaran Per kapita 2003 Maksudnya Tambang itu Yang udah ada disitu Apakah berpengaruh Terhadap Perekonomian Di daerah tersebut Nah ini IPM Tembaga Pura nih Ini saya cari-cari Kayaknya Susah juga nih Nah ini Metode pengeluaran Per kapita Disesuaikan Rp. 1000 orang per tahun 2024 ya Ini 2022 2023 2024 Nah Kita cari tadi Di Papua Papua Barat Nah Dia Ini Pak-pak Kayak mana Penukwari Selatan Pergunungan Sorong Lagi ini Nggak Nggak terdaftar sih 2022 2023 Kayak Sorong Sorong Selatan Nah ini Mimika Nah Cukup besar Teman-teman Ada 11 Ini di Mimika tadi ya Ini dia Pendapatan per kapitanya 12 juta Per Pengeluaran per kapita Per tahun 12 juta Ini Tambang besar Yang 50 tahun Lebih Berjalan 50 tahun Nggak masalah ya Tapi pendapatan per kapitanya Masih 12 juta Ini Wilayah tambang emas ya Teman-teman ya Coba kita searching lagi Ke wilayah Yang bukan tambang emas nih 12 juta ya Ke kabupaten Langsung kabupaten Sukabungi aja lah Nah ini Coba Barat nih Nah ini Bandung nih Kayaknya Bandung Dia bukan wilayah tambang Tapi Cukup besar Pengeluaran per kapitanya Ini sampai 11 juta Hampir sama Ini Bandung Oke Indramayu Subang Ruwakarta Besar juga Karawang Ini kota Bogor Ini kota ya Ini kabupaten dulu deh Ini Sukabungi nih 9 juta Maksudnya Papua Tadi tambang Freeport Yang udah bertahun-tahun Di Mimika Yang udah Ada tambang emas Berjalan waktu Dengan lama Ternyata Masih 11 juta Pengeluaran per kapita Pertahunnya Nah di kabupaten Sukabungi Yang Tambang emasnya Masih baru lah Istilahnya 9 jutaan Jadi beda 3 jutaan Nah disini Kok bisa Maksudnya Itu kan ada Tambang emas Di wilayah Wilayah Kok gak berpengaruh Besar terhadap Pengeluaran per kapita Di wilayah tersebut Jadi Perekonomian Di daerah tersebut Gak terlalu Kena Oleh tambang emas itu Nah di Sukabungi Kita gak tau Oke Itu misalnya Uangnya Keuntungannya Kan punya perusahaan Orang lain Wajar dia untung Tapi kan dia Ngeruk Disitu Di Wilayah Sumber daya Alam Indonesia Contohnya Di mingkat tadi ya Masa Segitu-gitu aja Nah di kabupaten Sukabungi Yang tambangnya Belum terlalu Jalan Lama Ini masih 9 juta Beda 3 juta Teman-teman Nah entah Kalau memang bisa berjalan Lama Terus Ternyata memang banyak Kandungan emasnya Nah Sesuai undang-undang Dasar 45 itu Untuk sebesar-besar Kemakmuran Berapa Ngingkat Nanti kan Nah Kalau setahu Saya Di Misalnya Batubara Buat hak Jualnya itu Pemilik IPUP-nya Izin usaha Pertambangan Operasi Produksinya itu Gak bisa jual langsung Harus ada Perusahaan trader Nah mungkin Pemerintah bisa jadi Perusahaan tradernya Atau Peribumi Sukabumi Punya Perusahaan tradernya Jadi ada Ikut serta Bukan hanya Penonton saja Yang Nanti Ujung-ujungnya Lah ada tambang emas Kita gak kebagian Nah kita juga harus Ikut serta juga Kalau memang ada tambang emas Kita juga harus Kompeten Di hal tersebut Terus kita juga Ikut Ambil peran Misalnya Dengan buat Perusahaannya Terus Kita cari Pemasarannya Seperti itulah Nah ini kan Di Cikadu Cik emas Generasi muda Nah ini dia Nah biji terkiranya 1.8.000 ton Logam terkiranya 6,77 ton Logam terbuktinya Belum ada Tapi itu ada Perkiraan Kandungan Mas yang ada Di PT Wilton Ada 6 ton Itu baru Perkiraannya bisa Kayak PT Freeport itu kan Digali Terus ada lagi Ada lagi Ada lagi Gitu loh Ini kan baru perkiraan awal Oke Coba kita lihat Di Google Map tadi ya Kita cari PT GMB Nah Generasi muda Bersatu Oke ini generasi muda Bersatu Terus Kita Mana ya Biar dia Apa namanya Nah ini dia Nah Ini dia Nah Nah ini Tadi Di sini Generasi muda Bersatu Ini saya dapetin dulu Nah ini Generasi muda Bersatu Di sini Oke Ini Terus ini Mapnya Di sampingnya Ini kan buda ini Iya kan Sampingnya Harusnya ada PT Wilton Wah Anak Indonesia Cimas Oke Nah Ada di sini Berdekatan Dan dia udah Terbuka juga Teman-teman Nih Kalau teman-teman bisa lihat Nah Ini dia Ini udah mulai Dibuka Mungkin Mulai Overboard OB Overboarding Nah ini Ini apa Diblot PKT Blok Tapi ini Luas juga Berarti ini PT Wilton itu Belum menggunakan Semua Wilayah Izin Dia Dia teman-teman Karena memang Ada beberapa Kendala Kalau perusahaan Lambang itu Entah itu Lahan Wiyup itu Belum tentu Kepemilikan lahan Jadi misalnya Wiyup itu 10 hektare Nah ada Satu hektare Misalnya punya wargaan Itu harus nego Sama warga Apakah dibeli Atau enggak Karena Itu masih hak Warga Tapi Izin Tambangnya Ada di Perusahaannya Nah Misalnya rumah saya Termasuk wilayah Izin dia Nah perusahaan itu Enggak bisa Walaupun Wilayah rumah saya ini Termasuk wilayah Izin dia Harus tetap Nego dulu Sama yang Punya Itu loh Itu kan hanya He izin Bukan dia yang punya Tanahnya Bukan Teman-teman PT Wilton Terus PT Ini gede loh PT Wilton tadi kan Nah disini Terus ini PT GMB tadi Di daerah sini Disini ada PT Ligtuca Coba kita cari Ligtuca PT Ligtuca Ini di atas nih Tutup-tutup permanen sih Ini kayak bersaudara Atau gimana ya Nah itu dia teman-teman Sama PT Tadi Prisindo PT Prisindo Eh golden ya PT golden Ini Prisindo Pindah Nah Ini dia Nah dia udah Tambang terbuka loh Teman-teman Yep Yep Nah itu dia Jadi kalau kita Zoom Nah ini Prisindo Ini GMB Tuh Terus Nah ini PT Wilton Tadi Itu dia teman-teman Coba kita perbandingkan Sama PT Kidekolar ya Kidekolar Jaya Agung Eh Scouting Nah ini di Sumatera Tadi yang kita lihat ya Tuh Sama Tambang terbuka juga Tuh ini Walaupun tadi banyak Biuknya tadi yang saya bilang Tentu dia udah mulai nambang Walaupun udah di Marka-marka gitu Wilayah izin Usaha pertambangannya Ini kidekolar Tapi ini gede banget Ini PT apa gak tau lah Ini Tuh Ini pasti tambang juga Ini tambang 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 Itulah Coba PT Freeport Freeport Ini Teman-teman Luas banget Sampai ke laut Dari gunung Ke laut Dicari emasnya Itulah Teman-teman Mudah-mudahan Dengan adanya Tambang emas Di kabupaten Sukabumi Kita berharap Sama Bupati terpilih Dan wakil Bupati terpilih Sesuai dengan Gembor-gembornya Kemarin kan Harus Pro-rakyat Nah kita Bacanya Simple aja Kalau memang Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Pasti Perekonomian Kabupaten Sukabumi Pasti akan Tumbuh Lewat Tambang Tapi jangan Kita sebagai Masyarakat juga Jangan Langsung Judge Oh merusak Alam Segala macem Enggak juga Mungkin ada Ke arah Setunya Cuma Yang namanya Tambang Terbuka Pasti Seperti itu Teman-teman Untuk masalah Bencana alam Itu balik lagi Saya gak bisa komentar Banyak Apakah Karena ini juga Mungkin ada juga Tapi berapa persennya Saya gak tau Oke Mudah-mudahan Video ini bisa Menjawab beberapa Komentar tadi Legal atau Ilegal Teman-teman Bisa cek juga Di Momi Yang tadi Saya lakuin Itu aja sih Teman-teman Kalau ada salah-salah Atau Teman-teman Ada yang Finang diskusi Juga Mengenai ini Bisa Komen Atau hubungi Email Million Brand Ya Teman-teman Oke Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax